Tiga Maha Besar Jilid 30 Persekutuan Sien Kie Pang dan Seng Sud Pei Pek Sia Utian yang berada di sampingnya lantas menambahkan pula dengan lantang, Empek Yong Mu ini adalah ahli waris dari Partai Perselatan Hoa San Pei, Kitab Ilmu Pukulan dan Ilmu Pedangnya sudah terampas dan tersimpan dalam Istana Kiu Chi Kiong Tiong Tian Ye Ui ikut menghela nafas panjang. Ya ah leluhur Paman Tiang Sun Mu adalah seorang tokoh yang amat tersohor pada waktu itu, orang sebut dirinya sebaai senjin lupan, lupan bertangan sakti, Istana Kiu Chi Kiong ini adalah hasil karyanya yang paling cemerlang, tapi setelah ia selesai membangun Istana Kiu Chi Kiong ini, sampai tua ia disekap oleh Kiu Chi Sin Kun dalam penjara hingga akhir hayatnya, Banyak sekali kitab-kitab bangunan yang penting artinya terpendam di dalam istana tersebut perlu diketahui lupan adalah seorang ahli dalam bidang pembangunan yang amat tersohor sekali pada dinasti Chi Kiu, ia berasal dari negeri Lu. Oleh karena lihainya dalam konstruksi bangunan maka namanya selain dipakai untuk julukan mereka yang memiliki kemampuan setaraf dengan ahli bangunan kuno itu. Tiang Sun P.O. menghela nafas panjang, kemudian dia berkata pula, leluhur paman Kiongmu juga seorang jago yang sangat lihai, beliau dapat melukis dua ekor naga. Dengan dua belah tangannya secara bersamaan, begitu lihainya lukisan itu sehingga meskipun berbareng namun kemiripannya tak jauh berbeda, aaaai. Bila aku mempunyai kemampuan setinggi itu maka menggali istana Kiu Chi Kiong bukan pekerjaan yang sulit lagi bagiku, paman tak usah murung ataupun kesal hibur pekun Gie, menurut penilaian keponakanmu, usaha kita dalam menggali harta karun kali ini 100% pasti akan berhasil. Ia lantas membeber bagaimana Teng Kwik Siu mempunyai rencana untuk bekerja sama dengan para jago dari daratan Tionggoan serta siasat-siasat apa yang akan dilakukan iblis tua itu. Selesai mendengar penjelasan tersebut Pek Siaw Tian tersenyum, lalu ujarnya, Haah, 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 keadaan ini ibaratnya tiga ekor binatang buas yang menyeberangi sungai bersama, masing-masing pihak hanya bisa menggantungkan pada nasib serta rejeki sendiri-sendiri, siapapun bisa berhasil asalkan dia mempunyai rejeki yang baik. Tapi bagaimana hasilnya untuk sementara waktu lebih baik? Jangan dibicarakan lebih dulu setelah berhenti, sebentar dia melanjutkan. Anakun, baju kuning itu kurang sedap dipandang mata, cepatlah berganti pakaian pekun Gie mengangguk, ia lantas menghampiri encinya untuk pinjam pakaian. Buru-buru petesoh Gie membuka buntalan dan mengambil keluar pakaian sendiri lalu menemui adiknya masuk ke hutan untuk tukar pakaian. Orang-orang dari pihak Sin Gie pang membawa rangsung kering, setelah bersantap mereka duduk sambil kongkau, waktu itu Teng Kwik Siu telah kembali pula dari rondanya, dengan membawa sekelompok anak muridnya mereka duduk di depan rumah. Jarak antara kedua belah pihak hanya terpaut satu panahan belaka, dari kejauhan mereka dapat saling berpandangan. Selama ini pekun Gie selalu tutup mulut dan merahasiakan masalah dipagutnya pergelangan tangan kirinya itu oleh kebuang langit, sebab itu hubungan antara pihak Sin Gie pang dengan Seng Sud Pei bisa berlangsung dengan tenang tanpa urusan, Malahan mereka telah bersiap sedia untuk bekerja sama dan saling memanfaatkan keuntungan serta kelebihan yang dimiliki oleh pihak lawannya. Rembulan telah memancarkan sinarnya dari tengah awang-awang, malam itu sunyi sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun, Angin yang dingin berhembus sepoi-sepoi menyejukkan badan 0000000086 dalam keadaan sesujuk ini, Mereka yang memiliki tenaga dalam agak sempurna masih duduk bersemedi sambil menggatur nafas, Sedangkan mereka yang bertenaga dalam cetek sudah tertidur pulas. Pesoh Gie duduk di depan sebuah batu cadas, punggungnya bersandar di atas batu itu sambil mengantuk, Sedangkan punggungnya berbaring di atas tanah dengan menggunakan kaki kakaknya sebagai bantal, Di tengah keheningan suasana, dia pun mulai terkantuk-kantuk. Mendadak dari tempat kejauhan muncul belahan sosok bayangan manusia, Dengan cepatnya mereka berlari mendekat dan menuju-menuju ke arah mereka berada. Pesiautian yang bermata tajam, segera dapat mengenali orang-orang itu sebagai anak buahnya, Cepat ia memburu ke depan dan menyambut kedatangan mereka. Perkumpulan Sien Kie Pang tak malu disebut sebagai suatu perkumpulan dengan organisasi yang bagus Serta peraturan perkumpulan yang ketat. Sekalipun para pelindung hukum maupun tongcunya kebanyakan adalah jago-jago persilatan Namun selelah bergabung dengan perkumpulan itu gerak-gerik mereka jadi disiplin dan mentaati peraturan, Berbeda jauh dengan perbuatan kasar serta berangasan yang seringkali diperlihatkan para jago dari rimbah hijau. Rupanya kedatangan rombongan ini pun karena mendapat perintah dari Pek Siautian, Setelah tiba dan memberi hormat serintak mereka membubarkan diri untuk mencari tempat beristirahat, Selang sesaat kemudian suasana di atas puncak kembali pulih dalam keheningan. Kurang lebih setengah jam kemudian anak buah perkumpulan Sien Kie Pang rombongan yang kedua telah tiba pula disana, Menyusul beberapa jam kemudian rombongan yang ketiga pun tiba juga disitu, Dalam semalaman saja sudah lima puluh orang lebih jago-jago inti dari perkumpulan Sien Kie Pang yang telah berkumpul di Bukit Kiu Chi San menjelang Fajar Tiba-tiba di atas bukit itu kedatangan kembali segerombol agau jago persilatan rombongan itu dipimpin oleh seorang perempuan berambut panjang dan Membawa tongkat hitam berkepala setan siapa lagi orang itu kalau bukan Kiu Im Kau Chu serta para anggota perkumpulan Kiu Im Kau nya. Persiau Tian paling benci dan mendendam terhadap pihak Kiu Im Kau, sebenarnya dia berambisi besar dan cita-citanya adalah merajai seluruh kolong langit Tapi setelah pertarungan berdarah di lembah cubu kok hampir boleh dikata semua impian indahnya telah hancur lembur hingga lenyap tak berbekas. Kekalahan pahitnya itu sekalipun berhubungan pula dengan dasyatnya pedang baja milik Hoa Tian Hang Namun faktor terpenting yang mempengaruhi kesalahannya ini adalah terlalu banyak metu-metu Kiu Im Kau yang menyusup ke dalam perkumpulannya Jumlah yang sangat banyak itu sangat mempengaruhi kekuatan serta daya tempur pihak Sin Kie Pang Sepanjang hidup, hanya kali itu saja Pek Xiao Tian mengalami kekalahan besar, tak heran kalau ia memandang peristiwa tersebut sebagai suatu penghinaan, suatu peristiwa yang paling memalukan sepanjang sejarahnya Ia telah bertekad untuk membalas dendam hanya karena otaknya memang cerdik, sebelum kesempatan baik tiba dia tak akan melaksanakan niatnya itu secara gegabah Kendatipun demikian, ketika musuh besar saling berhadapan muka, tak urung merah juga matanya karena marah, ia mendengus dingin dan tertawa dingin tiada hentinya Mendadak Teng Kwik Siu tertawa tergelak, kemudian ia berseru, Pek Lopang Cu, bersediakah engkau menerima undangan Teng Kwik Siu untuk merundingkan sesuatu? Pek Xiao Tian berpaling, ia lihat Teng Kwik Siu dengan jubah kuningnya yang berkibar terhembus angin sedang berjalan mendekat dengan santai Ia lantas maju menyongsong kedatangannya, sesudah balas memberi hormat, sahutnya, Teng Kwik Heng, dari puluhan laksa likau bersusah payah datang ke bukit Kiu Cisan untuk mencari harta karun Tampaknya semua persiapan rencanamu sudah masak sekali Haah, 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 Teng Kwik Siu tertawa terbahak-bahak Saudara Pek, mengapa tidak kau katakan saja bahwa aku datang ke daratan Tionggoan untuk mencari harta karun daratan Tionggoan Kenapa engkau ganti dengan bukit Kiu Cisan dunia perselatan meliputi seluruh wilayah di daratan ini? Apa bedanya antara daratan Tionggoan dengan tepi perbatasan? Saudara Teng Kwik, engkau terlalu memandang asing diri kami Haah, 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 jadi kalau begitu maksud saudara Pek, bahwa kami pun berhak untuk menggali harta karun itu Setiap benda yang ada di dunia ini adalah milik tiap manusia yang hidup di bumi ini Kalau toh aku berhak menggali, mengapa saudara Teng Kwik tidak berhak untuk menggalinya pula Sekali lagi Teng Kwik Sin tertawa terbahak-bahak Sudah lama aku dengar orang berkata bahwa Pek Aheng adalah seorang tokoh perselatan yang sejati Setelah bertemu hari ini dapatku buktikan bahwa berita itu memang bukan nama kosong belaka Terlalu memuji, terlalu memuji, sahut Pek Siaw Tian dengan cepat Berbicara sampai di sini dua orang jago silat itu saling berpandangan kemudian kembali tertawa terbahak-bahak Belum habis tertawa mereka, dari bawah bukit sebelah utara kembali muncul meserombongan manusia Orang pertama adalah seorang pemuda berwajah tampan dengan sebilah pedang tersoran di pinggang Siapa lagi pemuda itu kalau bukan Hoa Tian Hong Di belakangnya mengikuti empat datuk dari bukit Huangsan, Chu Im Kaisu, Sumati Yang Ching Chiu Tian He yang khusus diundang dari telaga Tai O dan paling terakhir adalah Giyok Teng Hu Jin yang berkain cadar hitam serta dayangnya Pui Che Giyok Begitu menyaksikan hadirnya empat datuk dari bukit Huangsan bersama dengan rombongan Hoa Tian Hong Kontan sepasang alis mat Chiteng Kuik Siu berkerit, ia lantas berpaling ke arah Pek Siu Tian Seraya berkata, Saudara Pek, merekalah yang merupakan rombongan penggali harta karun yang sebenarnya, A-A-A-I Memang kita hanya ke bagian tempat untuk menguntit di belakang orang ini saja Begitu dilihatnya Hoa Tian Hong munculkan diri, Pek Siu Tian sudah merasa heki apalagi setelah mendengar perkataan dari Teng Kuik Siu kontan ia mendengus dingin Melihat siasatnya termakan, Teng Kuik Siu tertawa dalam hati Selain itu dia pun merasa lega dan menghembuskan napas panjang lantaran diketahuinya bahwa hubungan kedua orang itu memang tak akur Setelah mendaki ke atas bukit, ketika melewari di samping KHE Hang BWE Pemuda Hoa Tian Hong segera memberi hormat sambil berkata Maaf bibi karena ada masalah lain aku yang muda datang terlambat KHE Hang BWE yang cerdik tentu saja tahu bahwa perkataan itu sengaja ditujukan kepada putrinya Ia tersenyum Aku sendiri pun kemarin malam baru tiba, sepanjang jalan tentunya kau merasa lelah bukan? Beristirahatlah dulu di sana Hoa Tian Hong mengiayakan berulang kali Kemudian ia berpaling ke arah perkun Gie, ketika dilihatnya gadis itu bersikap diam dan hambar Seolah-olah sama sekali terasa asing terhadap dirinya, kembali ia tertegun Apakah racun keji yang bersarang di tubuhmu telah punah tegurnya lirih? Racun keji apa seru KHA Hang BWE dengan nada terperanjat? Dulu aku sudah tergigit makhluk beracun tapi sekarang sudah sembuh sahut perkun Gie dingin Ketika dilihatnya sikap serta paras maka darah itu kurang baik Hoa Tian Hong segera maju ke depan dan menggenggam tangan kirinya, kemudian ia singkap ujung bajunya Di atas pergelangan tangannya yang putih dan halus tampak dua bekas gigitan merah masih membekas di situ Sekuat tenaga perkun Gie meronta dan melepaskan diri dari cekalan si anak muda itu kemudian teriaknya dengan Mendongkol, kau tak usah mencapai urusanku, urusi persoalanmu sendiri Soal mati hidupku tak usah kau khawatirkan Hoa Tian Hong tertegun Paras mukanya berubah jadi pucat kehijau-hijauan Selang sesaat kemudian dengan langkah lebar ia berjalan menuju ke hadapan Teng Kwik Siu sambil menyalurkan tangannya ke depan Serunya lantang, si yang bunjin kalau engkau mempunyai obat pemunahnya Harap segera diserahkan kepada ku paras muka Pek Siu Tian berubah hebat Di tatapnya wajah Teng Kwik Siu tajam-tajam kemudian ia mendengus dingin Menyaksikan perubahan wajahnya itu, Teng Kwik Siu segera tertawa terbahak-bahak Haah, 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 obat pemunah tentu saja ada Apalagi hubunganku dengan saudara Pek sudah menjadi erat Sekalipun saudara Pek tidak mengatakannya keluar Siu Te pun akan mempersembabkan obat pemunah itu kepadamu Kiu Im Kau Chu yang berada di pihak lain Tiba-tiba menyindir sambil tertawa tergelak Haah, 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 Hoa Tian Hong rupanya tak berguna Engkau repot-repot begitu toh mereka adalah sobat lama Mendadak Hang Leong menyelinap di belakang tubuh Hoa Tian Hong Kemudian sambil tertawa dingin Katanya, bocah keparat, obat pemunahnya berada di satu to ayamu Kalau engkau menginginkan obat pemunah itu, menangkan dulu to ayamu Teng Kwik Siu berkata sambil berkata tergelak Hoa Kong Chu, dia adalah muridku Hang Leong Sudah lama ia mengagumi nama besarmu dalam dunia perselatan Dan sekarang ingin minta beberapa petunjuk ilmu silat darimu Harap engkau suka memberi pelajaran Obat pemunahnya pasti akan diserahkan kepadamu Berbicara sampat di sini Ia lantas berpaling ke arah Hong Leong dan berkata pula Hoa Kong Chu adalah seorang pendekar sejati dari daratan Tionggoan Ia bersedia melayani dirimu berarti pula ia menaruh rasa hormat kepadamu Bertempurlah dengan batas 200 gebrakan Kalau kalah mengaku saja kalah Jangan sekali-kali main sabun Hang Leong bertepuk tangannya sekali Lalu serunya, hei bocah cilik Hayo majulah betapa gusar dan mendongkolnya Hoa Tian Hang melihat kesombongan musuhnya Ia lantas berpikir, bila ingin menaklukan hati orang maka aku harus mendemontrasikan pula kemampuan yang kumiliki Tampaknya sukar bagiku untuk menyelesaikan masalah harta karun dengan jalan damai Aneka ragam manusia telah berkumpul di sini Siapa yang sudi memberi muka padaku berpikir sampai disitu Ia lantas mengambil keputusan untuk memamerkan kekuatannya di hadapan musuh Tanpa banyak bicara lagi telapak tangan kirinya Segera diayun ke depan melepaskan sebuah pukulan udara kosong Hang Leong tak berani bertindak gegabah Ia pun tak sudi bertindak sungkan-sungkan Melihat musuhnya sudah turun tangan Dia pun membentak keras dan melepaskan pula serem tetan pukulan balasan Sejak terjun ke dalam dunia perselatan hampir boleh dibilang setiap hari Hoa Tian Hang berkecimpungan dalam pertarungan-pertarungan seru Pengalamannya dalam menghadapi pertempuran boleh dibilang sangat luas dan banyak Dengan dasar pengalamannya ini maka sekali bentrok dia lantas tahu Kalau Hang Leong benar-benar telah mendapatkan warisan langsang dari Tang Kwik Siu Berbicara dalam soal ilmu pukulan Belum tentu dirinya bisa menangkan lawan Sementara dua orang jago silat itu baru saja bertempur Dari bawah bukit kembali muncul serombongan manusia yang dipimpin oleh seorang kakek tua berlengan tunggal Dia adalah Jin Hian bekas ketua Hang Im Huyah yang telah buyar Di belakang mengikuti pula seorang imam tua yang tak berferkoki lagi Imam itu berjalan dengan menopang dua batang toyabaja Orang itu tak lain adalah Tian Ik Chu bekas ketua Tong Tian Kau Sedang jago-jago lainnya yang berjumlah hampir 70 orang itu Antara lain adalah malaikat kedua Sim Kian serta bekas anggota Hang Im Huyah serta Tong Tian Kau Kedua kelompok kekuatan itu terhitung kelompok yang paling lemah Sewaktu melewati kota Sem Keng Sian, Hoa Tian Hang telah bertemu dengan mereka Tapi toh kedatangan mereka masih tetap tertinggal selangkah di belakang Sementara itu pertarungan yang sedang berlangsung antara Hoa Tian Hang melawan Hang Leong masih berjalan dengan serunya Sekejap match mereka telah bergebrak sebanyak 60 jurus menanti Jin Hian serta Tbyani Chu sudah tiba di tepi gelanggang, kedua orang itu sudah bertempur hingga mencapai ratusan gebrakan Sepanjang pertarungan itu berlangsung, Hoa Tian Hang selalu merasa gelisah dan tak tenang Pikirnya di hati, sejak pihak Seng Sud Pei mendapat bantuan dari kitab Tian Hua Chaki Kemajuan ilmu silat yang mereka miliki telah peroleh kemajuan yang pesat sekali Buktinya Hang Leong pun memiliki tenaga dalam yang amat sempurna Tak mungkin aku bisa menangkan dirinya secara gampang Padahal dia tak lebih cuma seorang muridnya Teng Kwik Siung Kalau ia pun tak dapat ku menangkan Bagaimana caranya aku bisa menaklukan para jago lainnya Serta memimpin operasi pencarian harta karun Berpikir sampai di sini tanpa terasa ia lantas menggigit bibirnya kencang-kencang Sengaja ia membuka pertahanan Dia memancing musuhnya agar masuk jebakan Benar juga, ketika Hang Leong menemukan titik kelemahan tersebut Betapa kejut dan girang hatinya cepat ia membentak Kena sebuah pukulan dahsyat segera dilontarkan ke depan Semua peristiwa ini berlangsung dengan kecepatan Sambaran kilat, sebelum semua orang sempat menjerit kaget Tiba-tiba Hoa Tian Hang mendengus dingin Telapak tangan kirinya segera diayun ke muka Dan mengirim pula sebuah pukulan gencar Lala ketika sepasang telapak tangan itu saling beradu satu sama lainnya Posisi Hoa Tian Hang tetap sekokoh bukit karang Sebaliknya tubuh Hang Leong bergetar keras Tampaklah Hoa Tian Hang menggertak gigi dengan wajah yang dingin menyeramkan Kaki kanannya melangkah maju setindak Telapak tangan kirinya segera diayun ke depan melepaskan sebuah pukulan kilat Serangan tersebut dilancarkan mengarah dada Hang Leong kecepatan bagaikan sambaran petir Dan lagi di luar dugaan, dalam keadaan begini tak sempat lagi bagi Hang Leong untuk mematahkannya Cepat-cepat ia tangkis ke atas dan menyambut kembali serangan tersebut dengan kekerasan Pelok sekali lagi terjadi bentrokan dasyat Sekujur badan Hang Leong gemetar keras Sambil mendengus dingin ia mudur selangkah ke belakang Di atas permukaan tanah jelas terteralah sebuah bekas telapak kaki yang amat tajam Dalam hal jurus serangan, Hoa Tian Hang memang tak dapat merebut kemenangan Maka ia pertaruhkan tenaga dalamnya untuk menggertak tubuh Seng Lawan Maka begitu serangannya telah dilancarkan, ia melangkah maju ke muka Pergelangan tangannya kembali diputar dan melancarkan sebuah pukulan dasyat ke depan Hang Leong betul-betul terdesak hebat Tiada jalan lain baginya di dalam keadaan seperti itu kecuali menangkis ancaman tersebut dengan keras lawan keras Pelok 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 Secara beruntun Hang Leong harus menerima enam buah pukulan berantai yang memaksa tubuhnya mundur pula enam tangkah ke belakang Bekas telapak kaki yang tertera di atas permukaan batu pun kian ke belakang kian nyata dan dalam sepasang metah Hang Leong melotot besar mukanya merah padam Sedangkan Hoa Tian Hong bersikap dingin menyeramkan, hawa nafsu membunuh menyelimuti seluruh wajahnya Sungguh gelisah dan cemas perasaan hati Tang Kwik Siu menghadapi kejadian itu Dia masih ingat ketika terjadi pertarungan di kota Lok yang tempoh hari Hoa Tian Hong bisa mengimbangi permainan silatnya setelah mendapat petunjuk dari Hoa Hu Jin Oleh sebab itu dia pun ingin memberi petunjuk pula kepada Hang Leong Agar ia bisa melepaskan diri dari pertarungan sistem bayangan menempel dengan bayangan dari pemuda Si Hoa Apa mau dikata ia merasakan pula tenaga dalam yang begitu sempurna dari Hoa Tian Hong Setiap pukulan-pukulan yang dilancarkan selalu merupakan pukulan yang kuat dan sederhana Walaupun tidak banyak tipu muslihat yang terselit di balik pukulan-pukulan itu Namun jelas tenaga dalam Hang Leong belum bisa memahami musuhnya Itu berarti kendatip pun ia memberikan petunjuknya Belum tentu Hang Leong dapat meloloskan diri dari kepungan lawan Bisa dibayangkan betapa gelisahnya iblis tua dari Seng Sud Pei ini Dia ingin mencari jalan lain tapi selalu gagal Untuk sesaat lamanya ia tak tahu apa yang mesti dilakukan Perlu diketahui, seluruh inti ilmu silat yang dimiliki Hoa Tian Hong Yang hanya terhimpun dalam satu jurus pukulan serta enam belas ilmu pedang ilmu Silat tersebut tiada tipu muslihat yang jitu Semuanya datar dan sederhana, justru Keampuhannya terletak pada kehebatan serta kecepatannya dalam mengerahkan tenaga dalam Contohnya adalah pertarungan antara Hoa Tian Hong dengan Kiu Im Kau Chu Tempong Hari Dengan padang bajanya secara beruntun dia lepaskan berpuluh-puluh buah bacokan ke atas Toya kepala setannya Kiu Im Kau Chu padahal ilmu silat perempuan Kiu Im Kau ini luar biasa Lihainya toh ia tak mampu melepaskan diri dari kejaran pedang lawan Dari sini dapat ditarik kesimpulan betapa dasyat dan sempurnanya kepandaian silat si anak muda itu Sementara itu Hoa Tian Hong sendiri pun merasa kaget bercampur tercekat ketika ia saksikan enam buah pukulan berantainya belum berhasil merobohkan Hang Leong Tentu saja dia pun tahu jika Hang Leong sampai dibikin mampu surusan tak akan selesai sampai di situ saja Sebaliknya kalau ia disuruh melepaskan musuhnya dengan begitu sejak ia pun tak sudi Akhirnya setelah putar otak dan berpikir beberapa saat lamanya, tiba-tiba ia membentak keras, perduli amat, rasakan pukulanku ini sebuah pukulan gencar segera dilepaskan ke depan mengarah dada lawannya Pukulan itu sangat dasyat dan menggunakan tenaga sebesar 12 bagian, lagi pula kecepatannya mengerikan sekali Kaget dan panik Hang Leong menghadapi kejadian tersebut, mukanya yang semula berwarna merah padam, seketika berubah jadi pucat ke abu-abuan Hoa Kong Chu, kau yang menang dalam pertarungan ini tiba-tiba Teng Kwik Siu berseru sambil tertawa terbahak-bahak Sambil berseru ia maju ke depan dan menempelkan telapak tangannya di atas punggung Hang Leong, kemudian menyeret muridnya untuk mundur sejauh beberapa kaki ke belakang Darah panas yang bergolak dalam dada Hang Leong bergelora makin keras, bahkan meluap naik ke atas tenggorokan Untungnya Teng Kwik Siu bertindak cepat, sehingga darah yang hampir dimuntahkan keluar dalam dicegah kembali Padahal Hoa Tian Hang sendiri pun hanya menyiapkan pukulan itu sebagai suatu gertak sambal belaka Setelah pihak musuh menyerah kalah, ia pun segera membuyarkan seluruh tenaga pukulannya Kendatipun kemenangan berhasil diraih, ia sendiri merasakan suatu perasaan yang kosong dan hambar Dari sakunya Teng Kwik Siu mengambil keluar sebiji obat berwarna merah, seraya diberikan ke tangan pemuda Itu katanya sambil tertawa, telah lama aku dengar orang berkata bahwa Kong Cu telah makan teratai racun empedu api serta lengci berusia seribu tahun Sehingga tenaga dalammu makin sempurna dan tiada tandingannya di kolong langit Ternyata memang begitulah keadaannya Apa yang dimaksudkan dalam kata-katanya itu sudah cukup jelas Yaitu ia memuji kemenangan yang berhasil diraih Hoa Tian Hang Tidak lebih hanya lantaran bantuan serta kasihap dari dua macam obat mustika itu belaka Tiba-tiba Tiu Tian Bao menyindir dengan ketus, HMM Katanya saja yang kalah Harns mengaku kalah, yang menang harus mengaku menang Sekalipun kalah tak boleh main sabun Huh, kenapa mesti menggunakan kata-kata yang tak berverguna itu Teng Kwik Siu segera berpaling Lalu menegur, jago lihai dari manakah engkau? Maaf aku tidak mengetahuinya HMM Aku seciub bernama Tian Hao Dalam pada itu, Hoa Tian Hang telah menerima obat berwarna merah itu sambil menyela Teng Kwik Sian Seng, kedatanganmu ke dataran Tionggoan kali ini bertujuan menggali harta Ataukah ingin menjumpai orang gagah yang ada di daratan Tionggoan Bagaimana kalau tujuanku menggali harta? Dan bagaimana pula kalau tujuanku adalah ingin bertemu dengan orang gagah di daratan Tionggoan Bila tujuanmu hendak menggali harta maka kita tak perlu saling cocok dan bertengkar Kita harus bersatu padu untuk bersama-sama menyelesaikan pekerjaan besar ini Siapa yang lebih banyak mengeluarkan tenaga? Dia berhak mendapatkan jumlah yang banyak Sebaliknya siapa yang mengeluarkan tenaga sedikit Dia hanya mendapatkan jumlah yang lebih sedikit Keadilan akan tetap dijaga dan semuanya akan diselesaikan sebijaksana-bijaksananya Meskipun sudah kalah rupanya Hang Leong belum puas Kembali hardiknya dengan suara keras Bagaimana kalau tujuan kami adalah untuk menemui para orang gagah di daratan Tionggoan Hoatian Hang tertawa Sebagian besar harta karun yang berada di dalam istana Kiyu Ciklong ini adalah kitab pusaka ilmu silat Bila sensut pe kalian merasa berilmu tinggi dan merasa yakin Kalau dapat menangkan orang gagah yang ada di daratan Tionggoan Lantas apa gunanya kalian mendapatkan kitab-kitab pusaka itu? Bukankah kehadiran kalian hanya akan mengurangi jatah kami orang Tionggoan dalam pembagian nanti? Kalau memang begini Apa salahnya kalau kami orang Tionggoan beradu kepandayan dulu dengan kalian Jika orang sensut pe berhasil dikalahkan dan kembali ke sarangnya Kami baru menggali harta karun ini dan menikmati kitab-kitab tersebut Bagi kepentingan kami orang Tionggoan Pek Siaw Tian yang mengikuti jalannya pembicaraan tersebut Dalam hati kecilnya lantas berpikir Hebat amat binatang kecil ini Bukan saja ilmu silatnya peroleh kemajuan yang pesat Ker berbicaranya pun jauh lebih lihai dari siapapun juga Ia tak boleh dipandang enteng Tiba-tiba Kiu Im Kau Chu tertawa tergelak Kemudian katanya Kedua Ker itu memang bagus sekali Kami Kiu Im Kau bersiap sedia menempuh dengan Ker apapun Baik urusan main senjata Adu kekerasan maupun dalam urusan menggali bumi mencari harta Kami orang-orang Kiu Im Kau memutuskan diri untuk berdiri di belakang Hoa Kong Chu Berbicara soal adu mulut Hang Leong lebih-lebih kalah jauh dari orang lain Dan lagi Teng Kwik Siung juga mengetahui sampai dimanakah kelilaian dari Kiu Im Kau Chu Karena khawatir muridnya mencari gara-gara lagi Cepat katanya sambil tertawa Kita semua adalah orang-orang persilakan Tentu saja setiap orang berharap dapat mengukur ilmu dengan orang lain Sayangnya Seng Sud Pei kami pun mempunyai sejenis benda mustika Yang tersimpan pula dalam istana Kiu Chi Kiong Kami perlu menggali dulu istana ini dan mengambil Kembali benda tersebut Aku lihat lebih baik hubungan kerja kita Memang jangan sampai diganggu lebih dulu oleh urusan setelepek Si Oetian juga berpikir Nenek setan itu sudah mengutarakan sikapnya berdiri di belakang binatang cilik itu Entah apa maksud tujuannya dibalik ke semuanya itu Berpikir sampai di sini Segera ujarnya Kunci yang paling utama dalam penggalian harta karun ini adalah Bagaimana kera menggalinya sehingga tidak sampai menyentuh nadi bumi Yang bisa mengakibatkan terjadinya tanah longsor, gempa bumi, banjir serta tanah merekah Untungnya keturunan dari Senji Yulupan ahli bangunan yang mendirikan istana Kiu Chi Kiong di masa lampau Telah hadir pula di sini saat ini semua orang sama-sama merasa terperanjat Beratus-ratus pasang netu serintak dialihkan ke arah rombong senesien Kiepang Tiang Sun P.O.U. maju selangkah ke depan Sesudah memberi hormat kepada semua jago ia memperkenalkan diri Aku yang tak becus adalah Tiang Sun P.O.U. masih cepek dan serba terbatas ilmu bangunan yang aku kuasahi P.O.U. Tian segera menyambung tentang asal-usul dari Tiang Sun Lote Rasanya tiada sesuatu yang perlu dibicarakan lagi dan sekarang ia bersedia untuk turut campur dalam pencarian harta karun ini Entah bagaimana dengan saudara yang lain? Apakah kalian ada pendapat tentang soal ini? Maksud ucapan itu cukup jelas Dia sedang bertanya kepada orang lain dengan mengandalkan apakah mereka akan mencari harta Tiang Kwik Siu yang pertama-tama menjawab Sengsut P kami memegang selembar peta rahasia Tanpa peta rahasia itu sekalipun orang yang pernah memasuki Kiu Chi Kiong di masa lalu belum tentu bisa mendekati tempat penyimpanan harta Berbicara sampai di sini, dia lantas tertawa terbahak-bahak Tiba-tiba Kiu Im Kan Chu berkata Empat datuk dari gunung Wong San pernah menyaksikan sendiri istana Kiu Chi Kiong Mereka pun pernah ikut dalam usaha pencarian harta karun Dalam pekerjaan ini tak bisa ketinggalan tenaga mereka berempat Dan kini mereka hadir di pihak Hoa Kong Chu itu berarti Hoa Kong Chu berhak pula untuk ikut Serta dalam usaha pencarian harta karun ini tampaknya Pek Siu Tian memang bermaksud untuk menyingkirkan pihak Kiu Im Kau dari pekerjaan itu Cepat ia berseru dengan dingin Lalu apa yang diandalkan Kiu Im Kau perkumpulan kami datang ke sini hanya untuk membantu usaha Hoa Kong Chu Waktu penggalian kami maju, waktu pembagian harta kami mundur Harap para orang gagah tak usah memikirkan persoalan ini mendengar perkataannya yang begitu manis Hoa Tian Hong dibuat serba salah, mau menangis tak bisa mau tertawa pun tak dapat Baik Pek Siu Tian maupun Teng Kwik Siu sama-sama mempunyai dugaan kalau antara Kiu Im Kau Chu dengan Hoa Tian Hong telah mengadakan kontak secara rahasia Maka dari itu pihak Kiu Im Kau selalu membantu Hoa Tian Hong dan berdiri di belakangnya Ini bisa dibuktikan oleh mereka dari kemunculan Giyok Teng Hu Jin yang selalu berada di belakang pemuda itu dan tak pernah memisahkan diri Padahal mereka tahu bahwa Giyok Teng Hu Jin adalah tenaga yang sangat berkuasa dalam perkumpulan Kiu Im Kau Tak mungkin perempuan itu berada di pihak Hoa Tian Hong bila antara dua kelompok kekuatan itu tidak pernah mengadakan kontak apa-apa Lebih-lebih Teng Kwik Siu yang kurang begitu paham akan seluk-beluknya dunia perselatan di daratan Tionggoan ini lebih percaya lagi dengan ucapan Kiu Im Kau Chu tadi Maka sorot matanya lantas dialihkan ke arah Jin Hian serta Tong Tian Kau Chu Tegurnya bagaimana dengan sahabat-sahabat dari kelompok ini? Tujuan kalian hanya ingin meramaikan suasana ataukah bertujuan untuk turut serta dalam pencarian harta karun Kami datang kemari untuk adonasi sahut Jin Hian dengan suara yang berat dan dalam Bisa menggali kami akan menggali Ada harta kami akan mengambil harta benda dalam perut bumi yang tiada pemiliknya Aku rasa setiap orang berhak untuk mendapatkannya dan siapapun tak usah memperdulikan tindakan kami Sepasang alis matuteng kuik Siu Kontan berkerit, ia berpaling ke arah Pek Siu Tian minta penjelasan Dengan suara hambar Pek Siu Tian menerangkan, mereka adalah bekas jago-jago lihai dari perkumpu Yaong Hongim Huye serta Tong Tian Kau Sementara pembicaraan berlangsung, mereka saling berpandangan dengan penuh arti Dalam waktu singkat inilah kedua belah pihak telah mengadakan kontak perjanjian secara diam-diam untuk menyingkirkan rombongan terakhir ini dari percarian harta karun Hanya mereka belum memastikan bagaimana caranya turun tangan Sementara itu Hoa Tian Hang yang berdiri di dekat mereka berdua sempat mengikuti jalannya lirikan dari kedua belah pihak Makin meningkat usianya makin banyak pengetahuan yang dimilikinya, betapa terperanjatnya disetelah menyaksikan perilaku dua pemimpin golong sen besar ini Ia tahu Sin Ki Pang telah bersekongkol dengan pihak Seng Suk Pei di dalam masalah percarian harta karun ini Bila kerjasama ini dibiarkan berlangsung terus niscaya pihaknya yang bakal terjepit Tiba-tiba terdengar Teng Kuik Siu berkata sambil tertawa Hoa Kong Chu, di dalam masalah pencarian harta karun ini Empat datuk dari gunung Wong San, Tiang Sun Sian Seng serta petara hasia miliku merupakan tiga faktor terpening yang tak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lain Karenanya kami ingin bertanya kepadamu, bagaimana kahusul atau saranmu dalam pekerjaan ini? Hoa Tian Hang tidak langsung menjawab, dalam hati kecilnya dia berpikir, ditinjau dan situasi yang terpentang di depan mati saat ini Permulaan dari penggalian harta karun ini pasti akan diakhiri dengan derah manusia yang mengalir di mana-mana Suatu hasil yang baik sudah pasti tak mungkin terjadi Bila aku tak mampu mengendalikan tingkah laku beberapa orang gembong iblis ini dengan kata-kata Bagaimana caranya aku bisa mengatur serta menguasai keadaan? Untuk sesaat ia tak tahu apa yang mesti dilakukan Akhirnya ia menjawab juga Menurut apa yang ku ketahui Masih banyak sekali jago perselatan yang belum hadir di sini Dan beberapa hari mendatang mereka tentu akan berkumpul semua ke tempat ini Aku rasa bila kita bersatu padu maka persoalan gampang diselesaikan Tapi bila kita tercerai berani secaya usaha ini akan mengalami kegagalan Apa salahnya kalau kita undurkan sampai tengah hari besok berkumpul kembali Serta merundingkan lagi masalah ini Teng Kuik Siu tertawa Betul Betul Persoalan yang sangat penting artinya ini memang tak perlu dirundingkan dalam waktu singkat Bagaimana pendapat saudara pek Kalau aku usih tak ada perkataan lain Jawab peksiau Tian Hambar Dia lantas memberi hormat dan mengundurkan diri dari situ Hoa Tian Hang pun memberi hormat kepada Teng Kuik Siu lalu ikut berlalu dari situ Perasaan hatinya pada saat ini terasa amat berat sekali Ia tak akur dengan pek Xiaotian Walaupun dengan pek Kung Yee Di Ia ada hubungan yang luar biasa Namun pada waktu itu sikap darah itu pun kurang begitu menyenangkan Maka setelah mempertimbangkan keadaannya beberapa saat Akhirnya ia serahkan obat penawar itu kepada Kho Hang Wee Dan ia pun kembali pada rombongannya Setelah berkumpul dengan kawanan jago kau melurus Tiba-tiba terdengar Ciu Tian Bao berkata sambil menunjuk ke arah puncak bukit sebelah kiri Tempat itu paling tinggi letaknya, lebih baik kita membuat pendah di situ saja Selain letaknya terpencil, dan lagi kita pun dapat mengawasi gerak-gerak kawanan bajingan itu Setelah semua orang setuju, maka berangkatlah kawanan jago itu untuk bertenda di kaki bukit Sementara orang-orang dari Ciu Im Kau bertenda di puncak bukit itu Jarak antara kedua belah pihak hanya beberapa puluh tombak meskipun suara pembicaraan tidak kedengaran tapi gerak-gerik mereka dapat saling terlihat Sementara Jin Hian dan Tian Ik Chu beristirahat di tempat yang lebih ke belakang, mereka pun memisahkan diri jadi dua kelompok Setelah melakukan perjalanan semalaman suntuk, semua orang merasa amat lelah Setelah bersantap mereka duduk bersemedi untuk mengatur pernapasan Hanya Hoa Tian Hang seorang yang kelihatan tidak tenang Ia merasa banyak urusan yang memenuhi benaknya semakin dipikir ia merasa semakin kalut Akhirnya dengan wajah yang burung bercampur kesal ia duduk sambil bertopang jago Ciu Im Tai Su merasa tak tega, ia menghampiri si anak muda itu dan bertanya Tian Hang marilah kita bicarakan persoalaan yang sedangkan kau hadapi Siapa tahu kalau dengan perundingan tersebut dapat mengurangi kemurungan mohoat Tian Hang segera menggeleng Kekuatan pihak kita berlalu minim dan kecil, sekalipun harta karun dapat tergali Itu pun tak dapat kita milik sebab mereka pasti akan saling merampas dan saling membunuh Kalau ingin main rampas silahkan suruh mereka rampas teriak sumati yang cing dengan gemas Sampai waktunya pilihkan buku-buku yang bagus-bagus dan rampaslah lebih dulu Kemudian lindungi empat datuk untuk mundur dari sini Kami akan menghadang para pengejar dan menghancurkan kawanan bajingan itu dengan cepat Hoa Tian Hang mengeleng Tujuan kita datang ke sini bukanlah untuk merebut benda mustika Kalau kita sampai terlibat pula dalam soal rampas-merampas Maka tujuan kita yang sebenarnya akan menjadi kabur Artinya bagaimanapun juga kita harus mencari akal untuk membantai lebih dulu Kawanan iblis dan bajingan dan cui Tian Hao mengusulkan dengan suaranya yang dingin Dan bajingan itu sudah terastasi urusan selanjutnya gampang untuk diselesaikan Hoa Tian Hang tertawa getir dan menggelengkan kepalanya berulang kali Kemenangan Bu Ampul atas diri Hang Leong tadi sudah tidak cemerlang Apalagi jumlah anggota mereka sangat banyak Main kekerasan sudah pasti tak akan berhasil Siapa suruh kau tidak menggunakan pedang omel sumati yang cing dengan mendongkol Buat apa kita mesti sungkang-sungkan terhadap kawanan manusia yang memalukan itu Kembali Hoa Tian Hang tertawa getir Bila aku mesti bertempur memakai senjata Mungkin Pek Xiao Tian dapat ku kalahkan Kiu Im Kau Chu dapat ku tandingi Dan bila ditandingkan Deganteng Kuik Siu sedikitnya juga selisih Tak seberapa tapi kendatipun kita bisa menangkan mereka Toh belum sampai menaklukan mereka Apalagi menggantungkan kepandayan pada sebilah pedang Bukanlah suatu kemampuan yang cemerlang Lalu bagaimana dengan ilmu yang kau pelajari dari kitab Kiam Keng? Tanya Chu Im Taisu Aku selalu sibuk menyelesaikan pelbagai persoalan Boleh dibilang tak ada waktu ruang barang sedikit pun untuk mempelajarinya Paling banter aku baru sempat membacanya sekali Kalau begitu berlatihlah dengan tekun seru Chiu Tian Hao dengan suara dalam Bila berbasil, jagal dulu Teng Kuik Siu Hoa Tian Hang mengangguk Setelah termenung sebentar Akhirnya ia agak tenang dan memandang puncak di belakangnya Kemudian baru katanya lagi Boampuah hendak duduk semadi di atas puncak itu Sambil mengingat-ingat jurus pedangku Harap Ciam Pua semua menunggu di sini saja Semua orang mengangguk dan memandang bayangan tunggung si anak muda itu Hingga lenyap dari pandangan mata Puncak bukit itu tingginya mencapai enam tujuh kaki Luas dataran di puncak itu paling cuma lima depa tapi datar dan merata Dudak seorang diri di atas puncak bukit itu Tanpa terasa Hoa Tian Hang teringat kembali akan ibunya Duduk menghadap ke utara benaknya Segera dipenuhi oleh kenangan sewaktu ibunya memberi petunjuk kepadanya Waktu ia berterangan melawan Teng Kuik Siu di Kota Lok yang tempoh hari Diam-diam pikirnya di hati Sumber dari ilmu silat sebenarnya hanya satu yang kemudian berubah-ubah menurut situasi serta keadaan yang sedang dihadapi Misalnya saja kitab Kiam Keng Sekalipun yang dimuat adalah ilmu pedang toh tiada tercantum jurus-jurus pedang yang pasti Itu berarti ilmu silat dapat dipakai untuk melawan musim hanya disebabkan orang itu pandai melihat gelagat Serta tahu bagaimana cara menghindari seragapan musuh serta melepaskan serangan balasan dengan gerakan tercepat dan terganas Berarti pula teori ini tak akan berbeda pula kalau diterapkan pada ilmu pukulan maupun ilmu toh-tokan Kemudian ia berpikir lebih jauh, teori ilmu silat mengatakan pula untuk menghindari serangan musuh Maka alangkah baiknya kalau kita gunakan serangan untuk memunahkan serangan musuh Kalau toh teori ini sudah kupahani, apa salahnya kalau ku leburkan teori ilmu pedang yang ku dapat ke dalam permainan tangan kosong? Bagaimanapun juga, daripada memakai pedang akan lebih enak bertangan kosong Belaka berpikir sampai di situ ia lantas mengambil keluar kitab Kiam Keng San dan sekali lagi membaca dari awal hingga akhir Sementara itu tulisan serta lukisan yang tercantum dalam kitab Kiam Keng telah dipahami olehnya Maka setelah membacanya sekali lagi, ia simpan kitab tersebut dan mulai Mengupas serta membahas setiap teori serta rahasia yang didapatkan dari kitab tadi Semakin dipikir ia merasa semakin tertarik dan akhirnya semua perhatian ingatan serta pikiran terpadu menjadi satu untuk meosapi makna dari teori-teori tersebut Dan tanpa disadari pula pemuda itu pun melupakan hal-hal lain Tengah hari Chu Imtaisu diam-diam naik ke atas bukit ketika menyaksikan keadaan tersebut Ia tahu bahwa pemuda itu sedang konsentrasi mempelajari ilmunya Maka setelah meninggalkan rangsum dan air, padri ini pun mengundur diri dari sana Senja itu, Chu Imtaisu berkunjung lagi ke atas puncak bukit Tapi ketika dilihatnya pemuda itu tetap duduk tanpa bergerak Malahan rangsum serta air yang disediakan tak disentuhnya terpaksa ia turun lagi dari bukit itu Tengah malam tiba-tiba Kiu Tok Siamci dari wilayah Biau dengan membawa kedua belas orang muridnya tiba di sana Setelah ditanya oleh Chu Imtaisu sekalian barulah diketahui bahwa kitab pusaka Pek Tokeng dari perguruan Kiu Tok Siamci telah terjatuh pula di dalam istana Kiu Cikiong Benda tersebut merupakan kitab pusaka dari perguruannya karena itu mereka pandang tinggi peristiwa tersebut Sejak kitab itu lenyap, ilmu racun yang dimiliki perguruannya diwariskan berdasarkan ajaran mulut ke mulut tanpa dasar kitab bimbingan Lagi pula mereka khawatir kalau kitab Pek Tok Teng tadi terjatuh ke tangan orang lain Maka begitu kabar tentang pencarian harta karun tersiar, buru-buru berangkatlah mereka tinggalkan wilayah Biau menuju ke daratan Tionggoan Xin Wan Hang adalah murid terakhir dari Kiu Tok Siamci sedangkan Hoa Tian Hang dianggap menantu perguruan mereka yang paling baik Apalagi usia ke-12 orang muridnya hampir sebaya dengan Hoa Tian Hang Di mana hampir setengah tahun lamanya mereka pernah hidup bersama dikala pemuda itu merawat luka racunnya di lembah Huliang Kok Dalam pandangan mereka Sio Long adalah pujaan semua orang Oleh karena itu, dikala mereka saksikan pemuda itu cuma duduk tak berkutik di atas puncak Semua orang lantas ribut hendak menengok ke atas puncak Kiu Tok Siamci khawatir muridnya membuat ribut Setelah mencegah semua orang untuk ikut, seorang diri ia menengok ke atas bukit Setelah itu dia membakar dupa wangi di sebuah biolo dan memerintahkan muridnya yang paling besar Loh Hoa Sia Ancu untuk mengangkutnya ke atas bukit dan diletakkan di samping Hoa Tian Hang Dupa wangi itu bukan sembelarangan dupa Bila asap yang berbau harum tersiar keluar, maka mereka yang mencium bau dupa itu akan merasakan pikirannya jadi tenang dan segar kembali Sehari telah lewat dengan cepatnya Tengah hari berikutnya Hoa Tian Hang masih duduk tak berkutik di atas puncak sambil mendalami ilmu silatnya Dalam keadaan seperti ini, semua orang jadi geisah Baik Kiu Tok Siamci dan Chu Im Tai Su sekalian maupun Giyok Teng Hujain dan Pekun Gie semua orang merasa cemas Mereka khawatir si anak muda itu terserang jalan api menuju neraka Karena suasana yang kacau dan hangat, sekalipun demikian mereka pun tak berani menyadarkan pemula itu Akhirnya Kiu Tok Siamci dan Chu Tian Hao mengadakan rapat kilat Mereka menyadari betapa pentingnya keselamatan Hoa Tian Hang pada saat ini Maka diputuskan untuk mengutus Kiu Tok Siamci yang mewakili kawanan jago dari kaum melurus untuk hadir dalam perundingan tersebut Kiu Tok Siamci maju menghampiri kawanan jago lainnya Kepada mereka ia menerangkan, pada saat ini Hoa Tian Hang sedang melatih diri Ia tak dapat menghadiri perundingan tersebut Muka aku akan mewakili dirinya di dalam perundingan ini Setelah berhenti sebentar, lanjutnya kembali Orang Biao mempunyai sebuah mustika yang tersimpan pula di dalam istana Kiu Chi Kiong Aku rasa kami pun berhak untuk mengambil kembali benda milik kami itu Hoa Tian Hang bukan manusia yang berambisi uniuk merampas barang milik orang lain Kalian tak usah menghawatirkan dirinya Semua persoalan akan diselesaikan Seadil-adilnya Teng Kwi Ksyu tahu bahwa Pek Siaw Tian tak sudi berbicara dengan Kiu Im Kau Chu Sambil tertawa ia lantas berkata Bagus sekali kalau memang begitu Lalu entah bagaimanakah pendapat dari Kiu Im Kau Chu Kiu Im Kau Chu tidak langsung menjawab Dalam hati pikirnya HMM aku justru akan menanti sampai tibanya kesempatan yang baik Akanku tunggu sampai benda-benda mustika itu muncul lebih dulu sebelum mengambil tindakan selanjutnya Tentu saja jalan pikiran ini tak diutarakan keluar Sambil tertawa jawabnya Kedatangan kami orang-orang dari Kiu Im Kau adalah demi membantu usaha Hoa Kong Chu untuk mencari harta Kalau toh bukan Hoa Kong Chu yang memimpin usaha pencarian ini Lebih baik kami pun mengundurkan diri dari pekerjaan besar ini Selesai berkata Dia lantas putar badan dan menyingkir dari tempat tersebut Baik Teng Kwi Ksyu maupun Pek Siaw Tian bukan manusia-manusia bodoh Tentu saja mereka pun tahu apa yang sedang dipersiapkan Kiu Im Kau Chu Namun sebagai jago yang berpengalaman dalam dunia persilatan Mereka tak ingin membongkar rahasia tersebut sebelum tiba waktunya Maka sambil menahan diri Teng Kwi Ksyu berpaling ke arah Jin Hian Seraya bertanya Bagaimanakah rencana saudara Jin serta Tian Ik To Tiang Rupanya antara Jin Hian dan Tian Ik Chu telah terjalin persekongkolan yang ngerat Ketika mendengar pertanyaan itu Jin Hian segera menjawab Sudah lama kami dengar orang berkata bahwa istana Kiu Chi Kiong didirikan pada wilayah seluas puluhan liang luar biasa lebarnya Kami tak sudi tunduk kepada orang lain dan kami berdiri sendiri tanpa mengikuti siapapun Kalau orang lain menggali pintu depan, kami akan menggali pintu belakang Kalau orang lain masuk dari kiri maka kami akan masuk lewat pintu kanan Pokoknya aku tak sudi melewati pintu yang digali orang lain Teng Kwi Ksyu tersenyum setelah mendengar perkataan itu Bagaimana andai kata kalian menggali sehingga menyentuh nadi bumi yang dapat mengakibatkan gempa bumi, tanah longsor, serta air bah tanyanya Tiba-tiba Pek Siaw Tian menyela Saudara Teng Kwi, tanah dan hutan tiada pemiliknya Kita bisa menggali orang lain pun berhak menggali Biarlah mereka bekerja sambil mengadu nasib toh bukan manusia yang berkuasa Melainkan Tian lah yang punya kuasa Mula-mula Teng Kwi Ksyu agak tertegun Tetapi setelah menyaksikan hawa nafsu membunuh yang menyelimuti wajah Pek Siaw Tian Dan ia lantas dapat memahami maksud hatinya Sambil tertawa terbahak sahutnya Perkataan dari saudara Pek Memang tak salah, agaknya dalam urusan menggali harta karun ini Hanya kita berdua saja yang harus mengeluarkan tenaga Pek Siaw Tian tersenyum kepada Kiu Tok Sian Chi Ia memberi hormat dan katanya Di dalam urusan pencarian harta karun ini Biarlah aku bekerja sama dengan Kiu Tok Sian Chi Tapi berhubung Sian Chi serta anak muridnya kaum wanita semua Maka tak perlu kalian turun tangan sendiri Silahkan empat datuk dari Bukit Wong San saja yang tampil ke depan Untuk memberikan petunjuknya Empat datuk dari Bukit Wong San telah menyatakan kesanggupannya Untuk membantu usaha pencarian ini Bahkan telah menyatakan pula bahwa mereka tidak berani mengambil satu benda pun Yang berada di dalam istana Kiu Chi Kiong Harta karun yang berada dalam istana Kiu Chi Kiong Tak terhingga banyaknya Sekalipun kami kemaruk juga tak mungkin bisa memiliki semua Kalau toh empat datuk itu tak Mau mengambil benda apapun Biar kita beri pahala lain kepada mereka sebagai tanda mata Begitulah keputusan pun segera diambil Dan sejak itu Tiang Sun T.O.U serta empat datuk dari Bukit Wong San berkumpul Jadi satu untuk mempelajari situasi letak dari istana Kiu Chi Kiong di masa lalu Kemudian meneliti pula keadaan medan yang terbentang di depan mati saat ini Dalam pada itu Teng Kwik Siu telah mempelajari pula situasi dari air terjun di sebelah atas Dengan membawa anak muridnya serta sebagian anggota Sin Kie Pang Mereka berangkat ke atas untuk membendung selokan dan mengalihkan aliran air terjun ke tempat lain Selain itu dia pun memutus orang untuk turun gunung dan membeli alat perlengkapan serta bahan rangsum Hampir semua pekerja yang berkumpul di atas Bukit Kiu Chi San adalah jago-jago perselatan berilmu tinggi Oleh karenanya tenaga mereka sepuluh kali lipat lebih dasyat dari orang biasa Selain itu gerak-gerik mereka pun jauh lebih gesit Dengan kelebihan itulah hasil kerja mereka sangat mengejutkan sekali Ketika malam menjelang tiba, aliran air terjun tersebut sudah terbendung Dengan begitu telaga dengan airnya mulai surut dan akhirnya mengering Empat datuk dari Bukit Wong San dan Tiang Sun Peol bekerja lembur Mereka berkumpul diam sebuah rumah kayu sambil mempelajari terus situasi istana Hoa Tian Hang sendiri masih tetap melatih ilmunya di atas bukit Beberapa kali pek akun Gie dan Giyok Teng Hu Jin hendak naik ke bukit untuk menengok si anak muda itu Tapi oleh karena mengetahui kelihayan dari Kiu Tok Sian Chi Mereka tak berani mendekat Tengah malam, Shin Pecuan dengan membawa putranya Shin Giyok Linung telah tiba pula dari kota Kengciu Menjelang fajar secara beruntun tiba pula berpuluh-puluh orang penggali harta dari pelbagai pelosok dunia persilatan Kebanyakan mereka adalah jago-jago yang ada hubungannya dengan harta karun di istana Kiu Chi Kiong Tapi setelah tiba di sana dan mereka saksikan hampir semua jago kenamaan daru dunia persilatan Baik dari golongan putih maupun dari golongan hitam berkumpul semua di situ Malahan ketua Siu Kipang dan Kau Chu dari Mokau berada pula di sana Terpaksa mereka hanya berdiri termangu dengan mati mendolong Siapapun tak berani turun tangan secara gegabah Sampai menjelang tengah hari, telah seratus orang lebih jago-jago tanpa kelompok yang tiba di bukit itu Di antara mereka terdapat pula keturunan dari pukulan sakti Huan Teng dan pedang satu huruf Kong Sun Tong Tentu saja di antara mereka terdapat pula jago-jago yang datang untuk mencari keuntungan di air keruk Malahan Tio Ceng Teng yang berasal satu desa dengan Hoa Tian Hang Membatalkan niatnya untuk menerima penyerahan kembali perusahaan Piao Kioknya di kota Siu Chi U Dan buru-buru berkunjung pula ke bukit itu ke Ika Senja menjelang tiba Secara kasar Tiang Sun Tew telah berhasil membuat sebuah peta medan yang meliputi lingkaran sekitar tempat itu Para jago dari Seng Suti dan Sien Kie Pang mulai bekerja mengangkuti batu dan membereskan keadaan medan dari semua halangan Meskipun mereka terdiri dari kawanan jago lihai, toh keadaannya tetap mengenaskan sekali Sebelum permukaan tanah di sebelah kiri sempat dibersihkan, Jin Hian dan Tian Iqcu telah memerintahkan anak buahnya untuk mulai menggali tanah di sebelah lain Jarak antara kedua belah pihak sangat luas, tempat yang rombongan dari Jin Hian dan Tian Iqcu gali adalah sebidang tanah dalam radius 50 kaki Dari tempat yang dikerjakan Pek Siaw Tian, selain itu tanah yang mereka gali pun di luar daerah yang merupakan bekas selokan yang dibendung pihak Sien Kie Pang Karenanya sepintas lalu orang akan mengatakan bahwa pekerjaan mereka bebas, sedikit pun tadi menarik keuntungan dari pihak lain Malahan boleh dibilang bagaikan air sungai tak melanggar air sumur Ketika malam menjelang tiba, mereka berhati-hati menggali tanah selebar dua kaki dengan dalam lima dipa Berdiri di tempat kejauhan, Pek Siaw Tian mengamati pekerjaan yang dilakukan orang-orang itu Kemudian dia berpaling ke arah Teng Kuik Siu dan tanyanya sambil tertawa Saudara Teng Kuik, coba lihatlah liang besar itu Apakah terasa terlalu kecil kalau dibuat untuk mengubur kurang lebih 70 orang dengan wajah serius Teng Kuik Siu mengamati sekejap tempat itu Kemudian sahutnya, aku rasa rada terlalu kecil Kalau mereka-mereka dibiarkan menggali satu hari lagi Tentunya sudah cukup Kalau memang begitu, biarlah mereka menggali sehari lagi Kata Pek Siaw Tian kemudian sambil mengangguk Selama dua orang tokoh silat itu melakukan perundingan Jin Hian maupun Tian Ik Chu sama sekali tak merasa Kalau ada orang yang sedang mengincar nyawa mereka Apalagi para jagoy yang datang tanpa kelompok semakin tak tahu akan kejadian ini Malahan mereka telah bersatu untuk merundingkan care line Yang dirasakan dapat pula mendatangkan hasil yang memuaskan O. 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 87 sampai keesokan harinya Ketika rombongan dari Pek Siaw Tian mulai menggali tanah Para jagoy yang tidak berkelompok juga mulai bekerja sama dan melakukan penggalian kurang lebih 4-50 kaki jauhnya dari liang kecil yang dibuat rombongan Jin Hian. Terhadap perbuatan orang-orang itu, baik Pek Siaw Tian maupun Teng Quik Siul pura-pura tidak melihat, mereka pun tidak melarang orang-orang itu untuk bekerja. Suatu hari, di atas bukit tiba-tiba bermunculan tenda dan rumah gubuk yang dibuat berjualan oleh rakyat di sekitar bukit itu, ada yang menjual teh, menjual arak, menjual barang kebutuhan sehari-hari, menjual penggali tanah malahan ada seorang nyonya setengah tua dengan membawa seorang darah berusia 5-16 tahanan menjual nyanyi di sana, suasana jadi saud ramai sekali. Malam ini adalah malam yang keempat, Hoa Tian Hang belum juga turun dari puncak bukit, Meskipun kebanyakan orang tahu bahwa 4-5 hari tidak tidur bukan suatu pekerjaan yang luat biasa bagi seseorang yang telah memiliki tenaga dalam amat sempurna, namun mereka khawatir apabila pemuda itu menggunakan tenaga yang berlebihan dalam pikiran maupun latihannya sehingga mengalami jalan api menuju neraka maka keesokan harinya pagi-pagi sekali, Kiu Tok Sian Chi serta Ciu Tian Hao beberapa orang secara bergilir naik ke bukit dan duduk di samping Hoa Tian Hang sembelari berjaga-jaga atas segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Malam itu sudah tanggal 20, rembulan yang sudah agak klonjong mulai mencorong di tengah awang, ketika kentongan keempat hampir tiba, mendadak Pek Siaw Tian serta anak buahnya meninggalkan tempat tidur dan serentak bermunculan dari ruang rumah kayu. Malam itu Pekun Gie tak dapat tidur, ia sedang berdiri di balik jendela sambil memandang Hoa Tian Hang yang berada di atas puncak dengan termangu-mangu, maka menyaksikan kejadian tersebut cepat ia memburu keluar rumah dari sambil menarik ujung baju Pek Siaw Tian dan teriaknya dengan kaget, ayah K.H.O. Hang W.E. pun sudah berkelebat keluar dari rumah, ia langsung menegur sawhat apa yang hendak kau lakukan Pek Siaw Tian Rada menaruh rasa wasu-was dan juri terhadap istrinya ini, mendengar teguran tersebut sambil tersenyum ia lantas menjawab, Jin Lo Ji serta Ik Chu masih mendendam kepada kita lantaran kekalahan yang dialaminya ketika ada di lembah Chu Bukok. Sekarang mereka berencana untuk menimbulkan tanah longsor dan hendak membasmi kita semua dari muka bumi, oleh karena itu sebelum mereka bertindak kita mesti berusaha mendahului dan mencegah perbuatannya itu. Sesudah berhenti sebentar ia melanjutkan. Kautoh mengetahui sendiri bahwa mereka adalah manusia-manusia yang paling kejam dan bengis di kolong langit dewasa ini, perbuatan jahat yang dilakukan selama ini jauh lebih banyak daripadaku, aku khawatir menambah keresahan serta kemurungan hatimu, maka keputusan untuk bertindak sendiri tanpa berunding lebih dahulu dengan dirimu setelah mengetahui bahwa kejadian itu sama sekali tak ada hubungannya dengan Hoa Tian Hong, legalah perasaan hati Pekun Gie, cepat ia melepaskan cekalannya pada ujung baju ayahnya. Sementara Kohang BWS sendiri dengan dahi berkerut segera menegur, sebagai umat manusia sayangilah sesamanya dengan penuh cinta kasih, apa gunanya melakukan dosa dengan membunuh orang? Bagaimanapun juga engkau harus memikirkan pula bagi keturunanmu, janganlah oleh karena perbuatanmu, anakmu yang harus merasakan hukum karmanya. Pek Siow Tian tersenyum. Aku bersusah payah memeras keringat dan tenaga berusaha untuk menemukan harta karun itu, kalau bukan disebabkan karena kau dan kedua anakku, memangnya aku suka mencari peti mati buat diri sendiri. Ia menuding ke depan dan melanjutkan, coba lihat orang-orang dari pihak sengsut Pai telah bergerak, hal ini menunjukkan bahwa persoalan ini menyangkut keselamatan jiwa orang banyak, jadi bukan aku seorang yang berpikiran sempit. K.H.O. Hang B.W.E. berpaling kesamping, benar juga Teng Kwik Siow dengan membawa anak muridnya telah bermunculan dari ruang-rumah kayu mereka. Rupanya mereka sedang menantikan gerak-gerik dari pihak sini. Tak tahan lagi perempuan itu menghela nafas panjang katanya dengan hambar, bila aku berusaha keras untuk menghalangi perbuatanmu itu niscaya orang lain akan menuduh engkau takut bini dan tak berani berkutik terhadap istri sendiri, baiklah, lakukanlah perbuatan ini menurut perasaan hatimu, hanya ingatlah selalu bila engkau terlalu banyak membantai orang maka sama artinya engkau telah melukai perasaan hatiku. Teng Kwik Siow tian sesudah mendengar perkataan ini, selang sesaat dia baru menjawab. Jikalau mereka tahu diri dan segera mengundurkan diri dari pertikaian ini tidak mungkin melakukan pembantaian secara besar-besaran sehabis berkata ia lantas menjurah ke arah Teng Kwik Siow dan memberi tanda agar ia yang turun tangan lebih dulu. Melihat kod rahasia tersebut, Teng Kwik Siow balas memberi hormat dari kejauhan pula. Pada hakikatnya dua orang sakti ini telah mengadakan kontak rahasia satu sama lainnya, maka selesai memberi hormat. Masing-masing pihak lantas memimpin anak buahnya dan serentak menerjang ke arah tenda yang dihuni Rombo Ogang Jin Hian. Posisi antara kedua belah pihak tidak terlampau jauh, selang sesaat kemudian jago-jago lihai dari pihak Teng Sut. Pei dan Xin Kie Pang yang berjumlah 7-80 orang bagaikan gulungan air bah telah menerjang ke depan. Terlihatlah Jin Hian dengan sebilah golok emas yang memancarkan sinar kebiru-biruan karena mengandung racun, melompat keluar dari tendanya dengan garang kemudian menghardi keras-keras. Pek Lo Ji, apa yang hendak kau lakukan rupanya pihak Hang Im Wilye serta Tong Tian kau menyadari bahwa kekuatan mereka paling lemah di antara jago-jago yang hadir di Bukit Kiyu Chi San Dewasa itu, terutama sekali untuk berjaga-jaga atas serangan maut dari Pak Xiao Tian, maka tiap malam perondeh selalu diperketat dan sekalipun tak berani bertindak secara gegabah. Karena itu, ketika Pak Xiao Tian munculkan diri dari rumah kayunya, pihak Hang Im Wilye telah mengetahui akan gerakan tersebut. Begitu Jin Hian menegur secara langsung, serentak pasukannya dengan senjata terhumus telah melesat keluar dari tenda-tenda mereka dan siap menghadapi segala kemungkinan. Pak Xiao Tian memang seorang jago yang berhati keji, tapi dia pun tak berani melanggar permintaan istrinya. Dalam Xiao Han Kalut, ia lantas berseru keras, siapa yang tak ingin mampus, cepat enyah dari sini berbarak dengan selesainya ucapan tersebut. Sebuah serangan gencar telah dilepaskan ke dada Jin Hian. Tang Kwik Xiao jauh lebih keji daripada orang-orang lain, kalau di hari-hari biasa setiap pembukaan katanya selalu diiringi senyuman, maka saat ini tanpa mengucapkan sepatah katapun ia menerjang ke depan dan langsung menyergap tubuh Tian Ik Chu. Sejak sepasang kakinya kutung, Tian Ik Chu telah melatih ilmunya dengan sepasang toya baja, tak kala ia saksikan tibanya serangan yang amat dahsyat dari Tang Kwik Siu, terpaksa senjatanya diputar untuk menyambut datangnya ancaman tersebut. Dalam waktu singkat berkobarlah suatu pertempuran yang amat seru di tengah gelanggang. Hang Ing Wei serta Tong Tian Kau memang sudah rontok namanya dari muka bumi, akan tetapi banyak anggotnya yang masih hidup, dan mereka bukanlah manusia-manusia yang mudah dihancurkan dengan begitu saja, terutama sekali malaikat kedua sin Tian anggota tubuhnya tetap utuh dan ilmu silatnya masih tetap hebat, apalagi rasa dendam telah berkecambuk dalam benaknya, membuat ia jadi paling ganas dan paling buas dalam pertarungan itu, setiap musuh yang dijumpainya segera diterjang dan diterkam dengan jurus serangan terkenci. Suasana jadi gaduh dan ramai sekali, suara benturan senjata dan bentakan-bentakan kegusaran bergema memenuhi seluruh hangkasa, kutungan badan, lelahan darah mengenangi seluruh permukaan tanah, membuat pemandangan di tempat itu tampak mengerikan sekali. Sengit dan mengerikan sesasana pertarungan itu, semua jago dibuat terkejut dan sadar dari tidurnya, selain itu Hoa Tian Hang yang sudah 4 hari 4 malam terlelap dalam latihannya, ikut sadar pula dari konsentrasinya. Selama Hoa Tian Hang mendalami ilmu silatnya, suara lain sama sekali tidak mempengarungi dirinya, akan tetapi suara pertarungan dan jerit kesakitan seketika menyadarkan kembali anak muda itu dari semeninya.